Jumlah tabungan milik siswa SD di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran yang dipinjam para guru ternyata nominalnya sangat besar. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menyebut, total jumlah uang tabungan itu mencapai 5 miliar rupiah. Jumlah itu diperoleh dari beberapa sekolah dasar yang berada di Kejamatan Parigi dan Cijulang Pangandaran Jawa Barat. Menurut dia, awalnya uang tabungan itu disimpan di kooperasi sekolah. Sejumlah guru kemudian meminjam uang dari kooperasi tersebut. Namun pengembalian macet sehingga kooperasi tak mampu mengembalikan uang tabungan itu ke para siswa. Dalam keterangannya hari Senin kemarin, JJ menyebut sebagian besar guru yang meminjam itu kini sudah pensiun. Sebagai jalan keluarnya, menurut dia sudah ada 3 kooperasi yang berencana untuk menjual aset mereka. Namun langkah ini merupakan solusi terakhir apabila peminjam uang tidak mampu mengembalikan uang tabungan para siswa. Sebagai informasi, uang 112 juta rupiah yang merupakan tabungan milik 17 murid SD Negeri 2 Kondang Jajar, Kejamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tak kunjung bisa dicairkan. Hal itu diketahui saat orang tua murid meminta uang tabungan tersebut ketika anaknya tamat dari sekolah tersebut. Pihak sekolah sempat beralasan uang tabungan murid tersebut tidak hilang tapi disimpan di sebuah kooperasi di Cijulang. Namun kooperasi dalam kondisi kolab sehingga tak bisa mengembalikan uang saat itu juga. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata kemudian melakukan penelusuran hingga diketahui bahwa ada 5 miliar rupiah tabungan milik siswa di sejumlah SD yang tak bisa dicairkan. Jumlah tersebut berasal dari sejumlah sekolah di dua kecamatan di Pangandaran yaitu Parigi dan Cijulang.